Sejen Ketua Stiklus Buleleng Bapak Dr. Nasi Imade Sundayana S.K.M.S.I, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPM Putu Dian Prima Kusuma S.S.T.M.K.S. bersama unsur pimpinan menyelenggarakan training center di PMR terkait persiapan monefin dan audit kinerja tahun ajaran 2021-2022 siklus ketiga. Kegiatan rapat berjalan lancar dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00 WITAT, penuh strategi yang diungkapkan dalam menyukseskan monep dan audit yang dimaksud. Beberapa materi penting juga diangkat oleh pembantu Ketua S.K.M.S. Bapak Nurse Gede Budi Widiarte S.K.M.K. terkait pelatihan kesehatan atau komplementer dasar. Menjadi dari Operator Imade Swastika Dharma Arta S.K.M.S. sesuai dengan rencana mengenai kursus bahasa Inggris dan kurikulum. Tuas tikus bulan yang selalu mengingatkan setiap laporan dibuat serinci mungkin. Ungkau bila muncul permasalahan, cara penanggulangannya, lanjut jawabannya seperti apa sesuai dengan sistem yang ada. Kerjalah pentas dengan berorientasi pada SPPE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bila dipentingkan pembinaan LLDK, kita buka komunikasi, koordinasi, dan konsolidasinya. Setelah kegiatan berakhir, dengan elegan Ketua LPM menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Jadi untuk hari ini kita melakukan rapat, rapat untuk penyamaan persepsi antara auditor dengan auditi. Di mana auditi yang nantinya akan terlibat adalah Kaprodi, Kepala Bagian, dan Kepala DIC yang terkait di Sintas Pembeng. Jadi di sini adalah kegiatan yang penting sebenarnya untuk kita menyepakati kapan audit dokumen, kemudian audit lapangan, maupun rencana tindak lanjut dan rencana latinjauan manajemen atau pengendaliannya. Jadi rapat ini merupakan bagian dari salah satu siklus dari PPIPP dan merupakan awalan dari siklus dari evaluasi yang harus kita lakukan di internal.